Anak-anak ini selama 3 tahun jarang pulang, tapi pasti banyak cerita menarik, cerita yang bisa membuat canda tawa yang ada disini. Yang pasti saya yakin mereka pasti ikhlas, mereka bersyukat cita untuk menjalani ini semuanya, karena itulah cara mereka berbakti pada panjendengan sebagai orang tua. Yura, bapaknya kerja apa? Siap nelayan, siap nelayan. Nelayan, kamu anak nomor berapa Yura? Siap dua. Anak nomor dua, kamu tahu SMK Jateng dari mana? Siap dulu ada kakak alumni dari SMP yang sosialisasi di SMK Jateng. Sosialisasi di SMK Jateng, terus kamu mendaftar? Siap ya. Iya, bayar berapa? Siap gratis Pak. Gratis, ada ibumu di sana itu. Kamu lulus setelah ini kamu mau kemana? Siap rencananya mau ke Jerman. Mau ke Jerman. Gimana perasaannya Bu? Sini Bu. Sini, sini, sini. Saya ingin memberikan yang terbaik buat ibu, buat keluarga saya. Apa mimpimu yang terbaik buat orang tuamu itu, buat keluargamu itu? Menjadi orang yang sukses Pak. Menjadi orang yang sukses. Jura sedang mempersiapkan diri. Kita doakan Jura sukses nanti di Jerman. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih sudah mendukakan putra-puteranya semuanya. Pasti mereka punya semangat yang luar biasa. Dan anak-anak, jangan pernah lupakan. Di tengah seluruh kesuksesanmu itu adalah doa air mata dari orang tua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.